Hadah, kondisi lagi pandemi gini enaknya kita di rumah aja dulu ya dan terus menjaga protokol kesehatan biar cepet kelar lah pandeminya dan jangan lupa ya, pake masker, jaga jarak dengan orang dan terus mencuci tangan oke, kita balik lagi nostalgia soal motor-motor underbone era 90an dan 2000an awal kali ini saya pengen ngulas Suzuki RG Sport kali ya atau mungkin Suzuki Satria tapi yang versi Malaysianya nah, banyak Suzuki RG Sport yang legendaris seperti punyanya Hendri Anshah tapi kali ini saya pengen ngulas musuhnya nih yaitu Suzuki RG Sport tunggangannya Felix Judianto simak terus videonya ya Intro Nah, pertama kita harus tau dulu ya Felix Judianto itu siapa? ini sih buat temen-temen penggemar motor race dari era 90an pasti udah tau lah ini orang setia banget sama Suzuki karena emang Felix Judianto ini dia emang pembalap top gunnya dari Suzuki ya dari era 90an itu saya inget barengnya itu sama Diki Setiawan ya, Diki Jambret terus Juraga Anasef Hendro ya, ARS terus Sikit Sugianto juga itu salah satu pembalap andalannya Suzuki di era 90an dan awal-awal 2000an nah, saya ingetnya itu emang Felix Judianto ini emang ngandelin motor Suzuki-nya itu dulu pake Tornado terus pake RG Sport tuh jadi kenapa pake RG Sport? karena emang dari regulasinya di Indonesia itu balapan underbond 110 cc tune up itu kan dia emang harus cc-nya 110 cc sama giginya itu kan 5 nah, Suzuki ini dia pake RG Sport dan dibantu sama Suzuki Leon Malaysia tuh untuk komponen-komponennya nah, di era 90an itu udah terkenal lah Felix Judianto ini kenceng banget mau di sirkuit gede atau pasar senggol cuman emang pas di tahun 2000 ini nih ini salah satu yang paling rame nya lah kenapa? jadi Felix Judianto ini dia udah calon juara nasional nih di Diklas Underbond 110 cc 2 tak dan pas lagi grand finalnya nih balapan terakhirnya kan saingannya itu kan pada saat itu Hendri Ansah ya dari tim CMS Interbiru kan naik F1ZR nah, pas di finalnya ini sebenarnya Felix ini bisa menang nih cuman dia malah disikat sama pembalap Suzuki lain dan sama-sama pake RG Sport juga yaitu Ferdinand Uyung tuh dan Hendri Ansah yang F1ZR bisa juara tuh dan emang pada saat itu jadi bikin gimana Suzuki tuh jadi pengen balas dendam gitu apalagi kan emang sebelumnya kan emang tim Yamaha mulu tuh yang menang tuh kayak Ahmad Jayadi terus Hendri Ansah ya yang menang gitu untuk bikin motornya lebih kenceng lagi Felix Judianto ini dia dateng ke Bali untuk ngegarap motornya dan pasti udah teman-teman tau lah yang ngegarap motornya siapa nih yaitu Om Cia Michael Iskandar itu salah satu dewa tuningnya dua atak kali ya di Indonesia dan kenalnya juga banyak setia banget sama Suzuki gitu nah, kita ulas ya ini ubahan motornya apa aja di Suzuki RG Sportnya tunggangannya Felix Judianto nah, di tahun 2001 ini kita lihat dari tampilannya dulu ya RG Sportnya tunggangannya Felix Judianto ini ini dari sponsornya ini dia pake top 1 ya salah satu merk Oli yang terkenal di Indonesia dan saya menariknya ini adalah stripping motornya ini dia pake stripping yang standar tuh jadi mirip sama Suzuki Satria iya, yang warna biru putih itu tuh yang ada strip merahnya jadi emang keliatannya itu factory look banget lah motornya selain itu kalau kita ngeliat dari buntut belakangnya ya dipasang kayak plastik untuk number plate gitu tuh khas-has motor balap jadul dan keliatan nomor startnya ini dia nomor 2 sebenernya sih Felix Judianto ini dia identiknya tuh sama nomor 21 karena emang menurut dia itu nomor keberuntungannya dia lah cuma karena dia jadi runner-upnya di Underbone 2.110cc Felix Judianto pilih nomor 2 nih untuk nomor startnya nah, salah satu ciri khasnya Om Cia itu dia pengen bikin korekan yang sesuai dengan karakter pembalap dan karakter stripuitnya kan jadi untuk RC Sportnya Felix Judianto ini dia punya 2 kepala silinder ada yang untuk track pendek kayak misalkan di daerah-daerah gitu yang pasar senggol atau yang track panjang kayak di Sentul atau saya ingatnya dulu sering balapannya tuh di lapangan SCTV tuh untuk kejurnas road brace dimulai dari rumah silindernya ya kayak dari lubang transfernya ya ini kalau dari dokumentasinya motor plus katanya ini agak susah untuk dikendalikan sama pembalap-pembalap karena menyulitkannya ini katanya pembalap itu harus bisa jaga RPM cuma karena emang Felix Judianto ini dia emang udah pengalamannya banyak banget bahwa motor 2 tak gak apa-apa deh dikasih lubang transfer yang agak menyulitkan selain itu yang menarik adalah banyak komponen standar di motor ini jadi standarnya itu standar Suzuki ya bukan standar dari motor lain pistonnya sendiri untuk Om Cia ini ini dia pilih SGP loh jadi bukan piston dulu terkenanya apa ya high speed atau FBM gitu ya yang untuk balapnya ini pilih piston bawaannya Suzuki gitu oversize 50 karena emang Om Cia ini yakin bahwa komponen bawaannya Suzuki tuh kuat tuh untuk dipakai balapan metalurginya lah bagus gitu jadi baratnya kuat ya RPM tinggi selain itu gak gampang rontok ya ya emang sih ada beberapa bagian khasnya Suzuki RT Sport ini yang rontok terutama dari gigi rasionya tuh katanya kalau tiap balapan terutama di pasar senggol gigi rasionya RT Sport itu gampang rontok katanya kalau yang buatan Malaysia agak kurang kuat tuh selain itu untuk kenalpot yang menariknya ternyata kenalpotnya ini ini disupport sama Suzuki Leon Malaysia karena emang di awal kan kita udah bilang kan bahwa emang Suzuki Leon Malaysia itu APM nya Suzuki di Malaysia itu emang ngedukung untuk program balapnya Suzuki di Indonesia nah kenalpotnya ini modelnya Stinger naik itu ya kan pada era sebelumnya itu kan yang terkenalnya itu motor duatok tuh pake kenalpot udang tuh modelnya kan tapi emang om Cia ini dia bilang kenalpot yang modelnya kalah jengking biasanya bilangnya ini dia lebih cocok untuk karakter bawa motornya sih Felix Judianto selain itu karburator juga ini pake mikunik otak ya yang Venturi nya 24 karena emang itu jadi karburator andelannya mekanik-mekanik di Indonesia lah katanya lebih simple untuk nyetingnya untuk ngebantu garapan motor ini sendiri Felix Judianto ini dibantu sama Adrian Sah ya om Adri itu emang mekanik legend juga itu muridnya om Cia juga dan emang aktif juga di dunia balap dari zaman dulu masih ngegarap Satria terus di Empatak dan saya ingetnya tuh kita sempet bikin videonya ya itu ngegarap Supra X 125 Astra Motor Racing Team nah Felix Judianto ini di musim 2001 ini agak kurang kenceng nih sebenernya bukan kurang kenceng bisa nyayangin lah tapi emang gak bisa jadi juara gitu makanya di tahun 2002 korekannya ini lebih disempurnakan lagi agar bisa ngelawan kompetitor-kompetitor terberatnya kayak Ahmad Jayadi Henry Ansah nah kita lanjut ke musim yang 2002 nih ini kalau teman-teman lihat RG Sportnya tunggangannya Felix Judianto ini dia ganti sponsor tuh kalau sebelumnya kan dia pakai top 1 kan sekarang sponsor utamanya adalah Denso merek Busy tuh nah kalau kita ngeliat dari spek motornya ubahannya yang paling difokuskan itu adalah justru malah digigi rasionya karena kan kita udah ceritakan di awal kan karena emang masalahnya RG Sport yang buatan Malaysia ini adalah gigi rasionya ini dia sering ambrol gitu sering gebol lah gitu terutama di sirkuit-sirkuit yang pasar senggol karena kan harus downshiftnya tinggi kan ekstrim yang bikin RPM-nya meraung-raung nah biar motornya dia lebih awet dan rasionya dia lebih cocok sama karakter sirkuitnya om Chia ini ngasih itungan nih untuk ngebantu tim-tim pembalap Suzuki yang pakai RG Sport biar motornya lebih gacor lagi nih kayak misalnya untuk Felix Judianto ini kan yang garap mesinnya ini mekaniknya Arief Vibowo itu juga legend juga ya mekaniknya nah dia ngasih itungan coba rasionya pakai rasio segini untuk track pendek dan yang angkanya ini dia lebih kecil untuk yang track panjang selain itu yang menarik adalah rasionya ini kombo sama punyanya Satria yang 6-speed tapi karena regulasinya motor balap di Indonesia ini dia harus pakai 5-speed nah itu digado-gadoin tuh rasionya jadi gigi 2-nya Satria itu jadi gigi 1-nya di rasionya RG Sport yang dikombinasiin ini selain itu kan pas dicek ternyata emang gigi rasionya Suzuki Satria ini dia emang lebih kuat nih dibandingkan RG Sport Malaysia bahkan tim-tim Malaysia juga bilang emang dari segi presisinya rasio giginya Satria ini emang lebih bagus nih jadi emang kebukti ya Suzuki itu emang yang bikin awet ya emang karena tebel-tebel tuh si mata giginya apalagi kan pada saat era 2000-an itu kan balapan Underbone nggak se-prototype jaman-jaman sekarang ya yang pakai barang-barang racing banget gitu pada dulu itu kayaknya emang lebih fokus ke korekannya gitu bukan dari pemilihan partnya selain itu ubahannya adalah di magnetnya ya jadi Om Chia sama Arief Wibowo ini dia pilih magnet racing punyanya Suzuki RM80 itu motor special engine ya dan mereknya ini dia Natsume kelebihannya magnetnya ini tuh bikin si putaran mesinnya itu dia bisa lebih halus tuh panjang dan emang kelihatan ya selain magnet banyak banget part Suzuki dari motor lain yang dipilih oleh Felix Judianto untuk motornya kayak misalnya cakram depannya ternyata cakram depannya ini datang dari Suzuki GSX 750 selain itu yang menarik adalah gak spontannya juga ini dari Suzuki RM80 ya jadi emang tiap banget lah sama part-part Suzuki dan bikin motor ini jadi kenceng banget dan untuk shockbreaker belakang temen-temen bisa lihat kan di area spotboard depannya ini ada logo Kayaba jadi emang Kayaba ini ngebantu si Suzuki di dalam Malaysia dan tim-tim balap di Indonesia untuk nyeting dapet shockbreaker belakang yang bagus karena saya inget dulu Hendriansah itu pas dia gabung sama Suzuki pakai shockbreaker Kayabanya ini katanya sering jebol apalagi kan emang Hendriansah ini kan emang teknik motocrossnya bagus kan jadi kan berani buka tutup-buka tutup gas ala-ala pembalap motocross gitu Kayaba ngereset shockbreaker yang lebih kuat dan lebih cocok untuk dipakai balapan nerbon yang terkenal banget itu gimana ya buka gasnya ya buas banget lah dan emang Suzuki RG Sportnya Flex Judianto ini emang jadi motor idola banget lah terutama buat para pengguna Suzuki Satria di Jakarta dari warna strippingnya terus penggunaan pelek TK jari-jari bahan BT39 dari bedleg itu gimana ikonik banget lah banyak temen-temen yang suka dan pengen mengaplikasikannya ke motor hariannya karena emang tampilannya apa ya kalau saya bilang ya factory look banget lah enak gitu melihatnya nggak rame nggak kelihatan kayak ngasal gitu bener-bener kayak hitungannya itu pas banget ya emang pada era 2000-an awal itu balapan underbone yang dua tak ini emang legendaris banget ya banyak temen-temen yang suka banyak temen-temen yang mantau dan emang motornya juga gimana ya kalau saya bilang ya ikonik banget lah dari RG Sportnya Felix Vivianto terus RG Sportnya tunggangannya Henry Ansah yang dulu warnanya biru stripping tupat kuning tuh terus saya inget juga RG Sportnya tunggangannya Ahmad Jayadi ya yang warnanya biru merah tuh yang Denso wah tuh banyak lah Suzuki RG Sport yang legendaris di Indonesia dan mungkin temen-temen juga tau lah cerita-ceritanya kayak misalnya saya inget yang sempet heboh yaitu Felix Vivianto itu pernah ilang helm tuh kalau nggak sabah balapannya itu di Pekalongan atau di Semarang ya jadi sempet ilang si Soex 9-nya ini nggak tau dimaling atau apa gitu tapi rame lah itu jadi pemberitaan di dunia balap gitu karena emang pada saat 2000-an itu kan gimana ya balapan Underbone itu kan jadi tontonan utama banget terutama buat para penggemar kecepatan di Indonesia gitu makanya banyak temen-temen yang pengen nostalgia sama motor era Underbone 2000-an ini kalau saya sih emang Felix Vivianto ini apa ya motornya ya selain motornya ini kenceng ikonik saya juga selalu kagum itu sama Felix Vivianto ini adalah kayaknya orangnya tuh setia banget gitu sama Suzuki ini mirip Om Chia lah orang-orangnya jadi kayak saya inget Felix Vivianto itu setelah dia balapan dia bikin tim Felix Racing motornya Suzuki pembalapnya itu saya inget Vendrick Alam terus Giovanni itu kenceng juga tuh dan jadi salah satu tim andalanya Suzuki selain ARS di balapan Indonesia selain itu Felix Vivianto ini saya inget juga jadi teknikal advisor-nya ya di Suzuki Indonesia Challenge tuh yang pakai balapan pakai Suzuki Satria F ya itu jadi emang orangnya tuh dari awal sampai akhir itu selalu sama Suzuki dan sekarang itu saya inget Felix Vivianto itu punya speed shop ya Felix Motorsport itu kalau di Instagram itu namanya TWH Indonesia dia emang masarin part-part dari TWH part-partnya dari BRT ya speed shop gitu jadi masih aktif lah di dunia balap mungkin nanti kalau udah agak pandeminya gak terlalu parah kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya sama Om Felix Vivianto kita sharing-sharing tentang pengalaman dia dulu balapan terus cerita-cerita soal Suzuki RG Sport ini kalau teman-teman masih inget cerita dari Suzuki RG Sport ini apa nih yang paling berkesan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modi selanjutnya kita ngulas motor apa lagi tunggu di channel ini ya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati